Para Saudara dan Saudari yang Tuhan cintai Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Hariam Dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargopura Edisi Hari Rabu tanggal 2 November 2022 Hari ini Gereja Semesta merayakan Pengenangan arwah semua orang beriman Mengawali hari yang baru ini Kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Ya Allah Kami mohon berkenanlah Mendengarkan doa-doa kami Engkau telah menganggurakan kami Iman yang koko Akan Putramu yang bangkit Dari antara orang mati Semoga engkau juga Meneguhkan harapan kami bahwa Bersama hamba-hambamu yang telah meninggal Bersama hamba-hambamu yang telah meninggal Kami pun akan bangkit untuk hidup abadi Bersabdalah ya Tuhan Bersabdalah ya Tuhan kami siap untuk mendengarkan Semua yang diberikan Bapak kepada aku akan datang kepada aku Dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang Sebab aku telah turun dari surga Bukan untuk melakukan kendaku Tetapi untuk melakukan kendak dia Yang telah mengutus aku Dan inilah kendak dia Yang telah mengutus aku Yaitu Supaya dari semua Yang telah diberikannya kepada aku Jangan ada yang hilang Tetapi Supaya kubangkitkan Pada akhir saman Sebab inilah kendak Bapakku Yaitu Supaya setiap orang yang melihat anak Dan yang percaya kepadanya Beroleh hidup yang kekal Dan supaya aku Membangkitkannya Pada akhir saman Demikianlah Sabda Tuhan Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Beringatan arwah Semua orang beriman Menjadi momen reflektif Untuk mengenang Dan merayakan kembali Hubungan Antara orang yang sudah meninggal Dan yang masih hidup Kematian diimani Sebagai anugerah dari Allah Sebab baik hidup Mampu mati Kita adalah milik Tuhan Dalam pemahaman demikian Sesungguhnya Kristus menjadi Pemersatu Dan jembatan Penghubung Antara Orang hidup Dan mati Kristus juga lah Yang menjadi Jaminan hidup kekal Pepata Klasik Mengatakan Hari ini Saya Besok Anda Kematian Kematian akan dialami Oleh semua orang Kematian Adalah sebuah kepastian Dan adalah jalan Untuk mengalami perjumpaan Dengan Kristus Yang diimani Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Momentum Peringatan Semua orang Arwah Semua orang beriman Memberi ruang Dan waktu Untuk menghadirkan Kembali Nilai-nilai Dan sikap Pribadi-pribadi Yang pernah bersyarah Bersama kita Di dunia Kebiasaan Mendoakan Arwah Dalam Ekaristi Kudus Mengenang Dan bersyarah Kemakam Anggota Keluarga Menjadi Tanda iman Dan kasih Yang melahirkan Harapan Akan Kebangkitan Yang kekal Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Sebagaimana Dikatakan Yesus Dan inilah Kendak dia Yang telah Mengutus aku Yaitu Supaya dari semua Yang telah Diberikannya Kepadaku Jangan Ada yang Hilang Tetapi Supaya Aku bangkitkan Pada air saman Harapan Terhadap Kebangkitan Kekal Membebaskan Kita dari Kungkungan Hidup Yang terpusat Pada orientasi Dunia Belaka Iman Dan kebangkitan Kristus Menjadi Anugerah Istimewa Yang melahirkan Pengharapan Dan Penghiburan Sebab Sekalipun Kematian Adalah Sebuah Misteri Kita Karena Allah Akan Berkuasa Oleh Kebenaran Untuk hidup Yang kekal Oleh Yes Kristus Tuhan Kita Para Saudara Dan saudari Yang Tuhan Cintai Sebagai Orang Yang Percaya Dan Mengikuti Kristus Melalui Persekutuan Gereja Katolik Yang Satu Kudus Katolik Dan Apostolik Satu Satunya Gereja Yang Dirikan Langsung Oleh Yes Kristus Oleh Karena Pengakuan Iman Dari Para Rasul Yang Diwakili Oleh Rasul Petrus Kita Memiliki Satu Keyakinan Bahwa Setelah Kematian Pasti Ada Kehidupan Baru Inilah Yang Dinamakan Harapan Bagi Kita Sebagai Umat Beriman Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Maka Dalam Bacaan Pertama Yang Sebentar Kita Dengar Dalam Perayaan Ekaristi Mengenang Arwah Semua Orang Beriman Yaitu Kitab Dua Makabe Secara Tegas Dikatakan Bahwa Setelah Kematian Pasti Ada Kebangkitan Paulus Sendiri Dalam Suratnya Yang Pertama Kepada Jemaah Di Korintus Menegaskan Kembali Bahwa Harapan Yang Dijanjikan Yesus Melalui Kebangkitannya Diberikan Untuk Kita Semua Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Maka Marilah Sebagai Orang Orang Yang Percaya Dan Sebagai Murid Murid Yesus Yang Hidup Bersama Sekarang Ini Kita Terus Berlangkah Bersama Saling Mendukung Dalam Doa Terutama Mendoakan Sebelah Saudara Kita Keluarga Sahabat Handai Tolam Yang Sudah Mendahului Kita Semoga Semua Kam Keluarga Sahabat Handai Tolan Umat Allah Yang Terdipanggil Mendahului Kita Kini Kini Semua Menikmati Hidup Kekal Bersama Dengan Tuhan Sang Penyelamat Dan Sekiranya Mereka Masih Berada Dalam Api Penyucian Maka Semoga Dengan Bantuan Doa-doa Kita Mereka Dapat Dibaskan Dari Api Penyucian Dan Digabungkan Dengan Barisan Para Kudus Yang Hidup Berbahagia Menikmati Kehidupan Kekal Bersama Dengan Allah Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Maka Marilah Pada Hari ini Kita Berbondong-bondong Pergi Kereja Untuk Mendoakan Semua Anggota Keluarga Sahabat Kenaran Handai Tolan Yang Telah Dipanggil Oleh Tuhan Inilah Momen Yang Luar Biasa Momen Yang Diberikan Tuhan Kepada Kita Untuk Kembali Kita Mengenang Semua Keluarga Sahabat Handai Tolan Yang Telah Dipanggil Oleh Tuhan Semoga Pada Menungguan Saya Ini Semakin Menunggukan Iman Kita Sebagai Orang-orang Beriman Yang Hidup Bersama Sekarang Semoga Demikian Selamat Pagi Tuhan Yesus Memberkati Selamat